Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kali ini kita akan melakukan proses Penyemean tanaman melon Golden Alisa Kenapa saya memilih Varietas Golden Alisa Karena tanaman melon ini Merupakan tanaman premium Yang memiliki ketahanan Terhadap GV Atau Geminivirus Yang disebabkan oleh kutu Bemisi atau Basi Jadi si kutu itu Memiliki sifat persisten Yang mana selama masa hidupnya Ia mengandung Geminivirus itu sendiri Cara yang pertama Kita rendam Biji tanaman melon ini Kedalam air Selama 3 jam Kemudian kita taruh Di dalam kain ini Selama 1 hari Jangan lupa Untuk dibasahkan Fungsinya apa Fungsinya untuk Mengecambahkan Biji dari Tanaman melon itu sendiri Seperti ini teman-teman Hasilnya Jadi Jadi si biji ini Memiliki Masa dormansi Atau masa tidur Jadi kenapa Kita rendam Karena ada proses kimia Dari perendaman itu sendiri Yaitu Imbibisi Atau Biji menyerap air Kemudian Biji mengembang Dan pecah Sehingga Mengaktifkan Embryo Untuk melepaskan Hormon Giberalin Selanjutnya Hormon itu Mendorong Elektron Atau lapisan tipis Bagian luar Endosperm Untuk Mensintesa Atau Membentuk Dan mengeluarkan Enzim Dan enzim Akan menghidrolisis Cadangan makanan Dalam Katiledon Dan endosperm Akhirnya Molekul-molekul Kecil Akan larut Dalam air Dan akhirnya Akan berkecambah Seperti ini Teman-teman Kenapa harus Berkecambah Karena Kita harus Mengetahui Mana itu Calon akar Atau Bisa disebut Radikula Dan mana itu Calon batang Atau bisa disebut Belumula Jadi Cara Menyemainya Seperti ini Teman-teman Ini kan sudah Muncul Yang disebut Radikula Atau Calon akar Kita tempatkan Di bawah Seperti ini Teman-teman Ya Oke Kemudian Kita tutup Dengan tanah Siap Kalau kita Tidak rendam Kita tidak tahu Ya Mana itu Calon akar Dan calon batang Untuk Media sendiri Komposisinya Dua tanah Satu pupuk Kandang Dan Seperti Kepupuk Kimia Ya Teman-teman Ya Seperti ini Prosesnya Teman-teman Ya Disemai Dengan hati-hati Ya Teman-teman Ya Teman-teman Setelah Kita Selesai Menanam Biji Melon Yang sudah Berkecambah Kemudian Kita tutup Dengan Abu ya Teman-teman Seperti ini Ya Tentunya Dengan merata Ya teman-teman Supaya Perkecambahannya Juga Baik Ya Teman-teman Proses selanjutnya Kita siram Ya Dengan rata Sampai Cukup Ya Teman-teman Setelah Kita lakukan Penyiraman Ya Kemudian Kita Kasih Insektisida Ya Yang Berban aktif Karpovuran Karena Untuk Mengantisipasi Ya Datangnya Semut Dan Hemai Lainnya Karena Ini Melon Premium Ya Jadi Kita Perlakukan Dengan Spesial Juga Ya Teman-teman Kita Tabur Secara Merata Oke Seperti Ini Teman-teman Teman-teman Setelah Kita Beri Furadan Kemudian Kita Sungkup Ya Teman-teman Dengan Menggunakan Daun Pisang Tujuannya Agar Plumula Atau Calon Batang Ini Sepet Berkecambah Ya Teman-teman Ya Setelah Kita Sungkup Dengan Daun Pisang Kemudian Kita Tutup Dengan Mulsa MPHP Teman-teman Supaya Kondisi Dari Persemaian Ini Lembab Seperti Ini Teman-teman Seperti Ini Teman-teman Oke Ya Begitulah Proses Penyemaian Tanaman Melon Golden Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai